Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita nak bongkar berapa sebenarnya kekayaan Raja Petra Kamarudin yang sedang bersembunyi di negeri, di England, dan aku rasa beliau ini bolehlah dikategorikan sebagai seorang yang mungkin agak sedikit penakut ataupun mungkin juga pengecut. Dan bila aku siasat-siasat, aku nak tahu berapa kekayaan Raja Petra sebenar sehingga beliau dapat tinggal di England, tinggal di London, tinggal di sana dengan kehidupan yang boleh kata kos hidupnya tinggi dan mungkin juga beliau tinggal dengan keadaan yang mungkin, mungkin tak tahulah bagaimana tapi ada beberapa gambar yang telah kita lihat sebelum ini memaparkan beliau berada dalam percutian. Jadi menjadi pertanyaan, menjadi persoalan dalam pemikiran saya, mungkin juga Anda berapa sebenarnya kekayaan Raja Petra Kamarudin atau RPK. Dan semua benda ini timbul di dalam keinginan netizen mengetahui berapa kekayaan Raja Petra karena baru-baru ini beliau begitu aktif di dalam pembongkaran beberapa isu besar dalam negara. Antaranya adalah kes di mana beliau mendedahkan bahwa hakim Nazlan, yaitu hakim yang telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta kepada Najib Tun Razak. Bos kamu itu, beliau telah dedahkan, yaitu mempunyai uang 1 juta ringgit daripada sumber yang tidak dapat dijelaskan. Jadi aku pun terpikirlah, dari mana ada yang dapat Raja Petra dapat maklubat ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, terpikir juga aku nak tahu berapa kekayaan Raja Petra dan siapa di sebalik Raja Petra? Siapa di belakang Raja Petra? Ha, itu yang kita nak bincang pada petang ini. Walau bagaimanapun, sama seperti yang saya pernah utarakan sebelum ini, saya berpikir, kalaupun Raja Petra itu benar-benar nak jadi hero, kalau Raja Petra itu benar-benar berani, benar-benar punya maklumat yang luar biasa, dia patut pulang ke Malaysia dan hadapi undang-undang Malaysia. Jangan bersembunyi di negara orang, jangan bersembunyi di negara orang untuk mendapatkan perlindungan. Balik saja. Dan mengikut apa yang saya baca sebelum ini, Raja Petra mungkin takut pulang ke Malaysia sebelum ini karena risau dengan tindakan tangkapan ISA. Tapi kamu pun tahu, sekarang ISA sudah dimansuhan. Dan Sosma juga telah diundi baru-baru ini untuk dibatalkan pada 1 Julai nanti. Dan persoalannya yang terbaru adalah, selepas dibatalkan Sosma, adakah Raja Petra akan pulang semula ke Malaysia? Adakah Raja Petra akan menjadi hero baru dalam Malaysia? Nah, ini menjadi persoalan kita. Dan yang aku hairan sebenarnya, sebelum kita nak tahu berapa kekayaan Raja Petra yang sebenar-benarnya, aku nak bagitahu juga kerungsingan dalam pemikiran saya. Sebenarnya Raja Petra ini nak tolong siapa? Dulu dia hentam Najib. Sekarang pula seakan-akan dia pula pertahankan Najib. Dan yang kes-kes yang dia kemukakan. Dan yang terkini apabila Lingkitsiang bercakap tentang, ulasan tentang kapal selam yang melibatkan kononnya. Bukan, Perancis telah menyasat dengan sah tentang rasuah melibatkan pembelian kapal selam yang terkait dengan Malaysia. Akhirnya RPK kata apa? Dia nanti kamu carilah sendiri apa yang RPK kata. Beliau kata itu mungkin fake news. Menggesa hari ini yang aku tertarik adalah apabila taman, tak taman bula, teman rapat RPK sendiri. Taman rapat, teman rapat kepada Raja Petra sendiri semasa dalam zaman persekolahan. Menggesa RPK Raja Petra supaya pulang semula ke tanah air dan datang hadapi sendiri saman-saman fitnah yang dihadapinya serta membiarkan undang-undang memutuskan siapa yang bersalah dalam kes tersebut. Rakan yaitu, yaitu Tansri Megat Najmudin Megat Haas yang juga panel penasihat SPRM berkata, beliau bimbang akan keselamatan Raja Petra. Namun, beliau tidak paham mengapa pengendali laman blog Malaysia Today itu perlu melarikan diri. Karena dia pernah berkata, dia seorang yang berani menegakkan keadilan, kebenaran. Kalau betul dia adalah penegak kepada kebenaran dan keadilan, pulang saja. Pepatah Melayu kata, takut kerana salah, benar tak berani kerana benar, berani kerana benar, takut kerana salah. Yang dok sembunyi, dok takut tuh, apakah anda bersalah? Itu yang menjadi persoalan. Menurut Megat Najib, ketika menuntut di Kolej Melayu Kulakangsar, beliau ibarat seorang abang kepada Raja Petra, namun pada ketika itu beliau bingung. Siapa yang membiayai perbelanjaan kehidupan sahabatnya itu di luar negara? Macam yang saya cakap tadi, Megat juga, Megat Najibudin juga, pahairan. Siapa sebenarnya yang membiayai perbelanjaan kehidupan sahabatnya, yaitu Raja Petra di luar negara? Lebih-lebih lagi setelah dia diistiharkan muflis. Jika dia Raja Petra tinggal di Australia atau Eropa, kok hidup di sana lebih mahal? Kata Megat Najibudin. Ini sudah tentu akan menyebabkan kehidupan Raja Petra akan menjadi sukar kalau berada di sana. Jadi beliau mengatakan, lebih baik balik ke Malaysia. Kita teruskan lagi. Jadi pada pendapat saya, kekayaan sebenar Raja Petra ini, amat-amat sukar untuk kita ketahui. Beliau turut mendengar mengenai pihak tertentu yang didakwa. Membiayai sumber keuangan Raja Petra yang tinggal di sana. Menjadi persoalan besar pada hari ini, kekayaan sebenar Raja Petra itu berapa? Karena, kalau nak ukur, tinggal di England itu bukan alang-alang besarnya dia punya biaya. Dan, sumber keuangan Raja Petra datang dari mana? Siapa yang membiayai? Adakah pihak-pihak tertentu yang membiayai Raja Petra? Kalau ada yang membiayai Raja Petra, persoalan lain lagi, siapa orang itu? Apa kepentingan mereka? Sehingga menyokong pelarian, menyokong Raja Petra melarikan diri, menghilangkan diri, menyembunyikan diri di England. Apa kepentingan mereka? Sehingga mereka sanggup membiayai kehidupan Raja Petra di sana. Dan, beliau turut menyoal apakah kepentingan pihak tersebut berbuat demikian. Dan, jika mereka tidak mempunyai kepentingan, mengapa mereka membiayai sumber keuangan Raja Petra di sana? Baru-baru ini, di dalam laman web Malaysia Today, beberapa keping gambar Raja Petra dan istrinya sedang bercuti disiarkan, namun lokasi tempat tersebut dirasiakan. Megat Najmudin, yang juga Presiden Institute Takbir Urus Kooperat Malaysia dan ahli lembaga disiplin UMNO berkata, tidak mustahil Raja Petra tinggal di luar negara dengan menggunakan pembiayaan sendiri kerana dia hanya mengandalikan laman web Malaysia Today dan jumlah pendapatannya tidak seberapa. Mungkin juga dia dibantu oleh derma yang diberikan oleh orang awam. Adakah orang awam yang membantunya? Aku pun tak tahu. Yang penting, aku tak pernah bantu dia. Anda pernah bantu? Tak tahulah kamu kan. Beliau mendakwa ada dua sebab mengapa orang membiayai Raja Petra tinggal di luar negara dan tidak mahu dia kembali ke Malaysia. Mungkin mereka ini tidak mahu dia membocorkan rahsia atau mereka tidak mempunyai apa-apa kepentingan. Jika tidak, mengapa mereka ini mahu dia melarikan diri ke luar negara, katanya. Mengenai dakwaan bahwa Raja Petra bahwa dia perlu tinggal di luar negara untuk mengelak dan tahan daripada ASA, itu semua tidak relevan lagi karena ASA telah dimansukan dan Sosma juga telahpun diundi dan dibatalkan pada 1 Julai nanti. Berita akan tersebar cepat dan tidak perlu takut dengan hal tersebut. Berapa pendapatan, berapa kekayaan, berapa pendapatan kekayaan Raja Petra Tidak ada seorang yang pentahu karena beliau pernah diistiharkan buflis, tetapi kehidupannya di England, siapa yang tajak, kita pun tak tahu. Siapa yang mahu dia terus di sana pun, kita tak tahu. Adakah orang yang mahu supaya beliau terus di sana karena takut rahsianya dibongkarkan, kita pun tak tahu. Apa pendapat kamu? Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi bongkar. Jangan tak bongkar bongkar. Sampai terlonde. Bye-bye.